Intro Assalamualaikum Halo jumpa lagi bersama saya Agit Yogi Sebandi Di Youtube Channel Dunia Agit Dalam playlist review buku-buku Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat Tetap membaca Dan mempelajari apa yang sudah kalian baca Sehingga kalian terus menerus Mendapatkan sesuatu Khususnya di bidang hukum Kali ini kita akan mereview Sebuah buku yang sebenarnya terbitnya Sudah lama sekali ya Tapi selalu dipelajari oleh setiap mahasiswa Dari berbagai jenjang S1, S2, S3 Dan bahkan para dosen Praktisi hukum Dan juga kalangan umum tentunya Buku ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan Dari Profesor Mokhtar Kusumat Maja Dalam kurun waktu Sekitar tahun 70-an Hingga tahun 1995 Nah ini dia bukunya Yaitu konsep-konsep hukum Dalam pembangunan Buku ini ditulis oleh Almarhum Profesor Mokhtar Yang baru saja wafat pada tahun 2021 Mari kita doakan Semoga amal ibadah Profesor Mokhtar Kusumat Maja Diterima oleh Allah SWT Dan ditempatkan di tempat yang terbaik Di sisi Allah SWT Amin Semasa hidupnya Profesor Mokhtar Kusumat Maja Adalah seorang guru besar Di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Beliau juga pernah menjadi Seorang diplomat Kemudian pernah juga menjadi Seorang menteri kehakiman Dan pemikirannya juga Sampai sekarang masih terus digunakan Bahkan dikaji oleh Para kalangan akademisi Dan bahkan Kalangan praktisi hukum Kumpulan tulisan yang disusun Secara perbab ini Hendak membicarakan sebuah tema Yang sangat penting Di masa itu Yaitu Bagaimana peran hukum Di dalam mendukung Pembangunan negara Karena pada masa itu Negara Indonesia Negara kita Khususnya di masa Pemerintahan Orde Baru Indonesia sedang Giat-giatnya membangun Setelah Terlepasnya dari Cengkraman kolonialisme Belanda Karena di masa-masa itu Polo pikirnya sudah Mulai berubah Kemudian dibutuhkan Pembaharuan-pembaharuan hukum Misalnya Memperbaharui Perundang-undangan Membuat undang-undang Lalu kemudian Memilah-milah Mana undang-undang yang Bisa dipertahankan Mana yang tidak Kemudian Mana yang harus Diperbaharui Lalu kemudian Undang-undang Seperti apa Yang akan dibuat Untuk Bangsa Indonesia Mana yang harus Diprioritaskan Mana yang kira-kira Bisa dibuat Secara cepat Dan lain sebagainya Selain di bidang hukum Juga membangun Di bidang ekonomi Kemudian Infrastruktur Dan lain sebagainya Nah di dalam buku ini Profesor Mokhtar Mencoba Untuk Menggali Peran apa Yang bisa dilakukan Hukum Di dalam mendukung Pembangunan di Indonesia Pada waktu itu Terutama hal-hal Yang digali Yaitu Bagaimana peran hukum Terus konsepnya Bagaimana Lantas bagaimana Mengkader Sumber daya Manusia Hukumnya Dan mau tidak mau Menjawab pertanyaan Yang terakhir tadi Ya Profesor Mokhtar Membicarakan Soal Pembinaan hukum Kemudian Pengembangan hukum Terus bagaimana Model pendidikannya Supaya Bisa dapat Mendukung Pembangunan Di negara Indonesia Negara yang Masih Berkembang Jadi konsep Hukum dari Profesor Mokhtar ini Mencoba untuk Diterapkan Yaitu Dari hulu Ke hilir Mempersiapkan Sumber daya manusianya Kemudian Mempersiapkan Praktik Tempat lapangan kerjanya Dan lain sebagainya Menurut editornya Kalau di negara berkembang Konsep ini Diterapkan Dalam rangka Mentransformasi Misalnya Titik fokus kita Dari manusia-manusia Yang agraris Ke manusia-manusia Yang industri Misalnya Seperti itu Atau bisa juga Dari segi Perundang-undangan Dimana perundang-undangan Kita akan terus Melengkapi fitur-fiturnya Seiring dengan Perkembangan Masyarakat Karena sifat Masyarakat yang Dinamis Maka hukum Dalam hal ini Yang diartikan Sebagai perundang-undangan Juga harus turut Mengikuti Sehingga Alam pemikiran Masyarakat Yang dari Yang tradisional Berubah menjadi Lebih modern Dari yang Tindakan-tindakan Institusinya Yang belum memiliki Dasar hukum Menjadi memiliki Dasar hukum Tetapi Hukum tersebut Harus memiliki Manfaat Di dalam Masyarakat Dan lain sebagainya Yang menarik Yang menarik Buku ini adalah Seperti yang banyak Dikutip oleh Para akademisi Dan praktisi Hukum Hampir di seluruh Indonesia Mokhtar Kusumat Maja Dari tulisan-tulisannya Ini Menawarkan sebuah Definisi hukum Yang cukup Kuat Dan Tertanam Sampai saat ini Baik itu Di kalangan akademisi Praktisi Hingga ke Kalangan umum Tapi bukan berarti Semua orang Bisa menerima Konsep dari Mokhtar Kusumat Maja Ini Tentu saja Ada banyak juga Orang yang Mengkritisi Dari konsep Hukum Di dalam Pembangunan Ini Nah Pengertian Hukum Yang dia Tawarkan Dalam arti Yang sangat Luas Itu Yang terdapat Di dalam Bab dua Yang berjudul Pembinaan Hukum Dalam rangka Pembangunan Nasional Tepatnya Di Halaman 30 Nah Kemudian Selain Di halaman 30 Ini Juga Kalian Bisa Lihat Pada Bab Empat Tentang Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional Nah Mari kita Lihat Pengertiannya Nah Di halaman 30 Itu Dia Mengatakan Bahwa Jika kita Artikan Dalam arti Yang luas Hukum Itu Tidak Saja Merupakan Keseluruhan Asas-asas Dan Kaedah-kaedah Yang mengatur Kehidupan Manusia Dalam Masyarakat Melainkan Meliputi pula Lembaga-lembaga Atau Institutions Dan Proses-proses Yang Mewujudkan Berlakunya Kaedah-kaedah Itu Dalam Kenyataan Kalau kita Menyoroti Pengertian Dari Mokhtar Sumat Maja Ini Tentunya Hukum Itu Tidak Cukup Hanya Pendekatan Normatif Saja Tapi Juga Diperlukan Pendekatan-pendekatan Lain Sehingga Bisa Melakukan Pembinaan Hukum Secara Menyeluruh Nah Pengertian Yang ditawarkan Oleh Mokhtar Kusuma Maja Ini Sebenarnya Karena Menyikapi Pembangunan Di masa Orde Baru Pada Saat Itu Pembangunan Ia artikan Dalam arti Yang seluas-luasnya Yang meliputi Segala Segi Kehidupan 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 Masyarakat Dan Tidak Hanya Segi Kehidupan Ekonomi Belakar Karena Menurutnya Membangun Ekonomi Suatu Masyarakat Memerlukan Pembangunan Dari Segi Kehidupan Masyarakat Yang Lainnya Juga Jadi Tidak Bisa Pembangunan Itu Hanya Pada Ekonomi Saja Tetapi Juga Meliputi Sendi-sendi Yang Lainnya Nah Disini Ia mulai Memberikan Point Of View Atau Fokus Permasalahan Yang Akan Ia Jawab Dalam Tulisannya Ini Nah Tulisannya Ini Terutama Di Dalam Bab 2 Setelah Mengutarakan Kondisi Pada Saat Itu Maka Ia Mengutarakan Bagaimana Peran Hukum Di Masa Pembangunan Ini Nah Dalam Menjawab Permasalahan Itu Mohtar Mulai Mengutarakan Ciri-ciri Masyarakat Yang Membangun Itu Seperti Apa Atau Disini Dia Menjawab Bahwa Ciri-cirinya Adalah Suatu Perubahan Perubahan Apa Saja Baik Itu Perubahan Yang Negatif Positif Nah Itu Juga Merupakan Suatu Perubahan Nah Tetapi Dengan Adanya Perubahan Tersebut Baik Yang Positif Dan Negatif Tersebut Maka Mohtar Hendak Mengatakan Bahwa Peran Hukum Itu Dalam Masa Pembangunan Adalah Menjamin Adanya Keteraturan Di Dalam Pembangunan Atau Pembangunan Itu Dilakukan Secara Teratur Artinya Perubahan Perubahan Yang Baik Itu Juga Harus Didukung Tentu Saja Perubahan 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 Yang Dienginkan Adalah Perubahan Perubahan Yang Mengarah Kepada Hal-hal Yang Baik Nah Tetapi Perubahan Perubahan Yang Baik Itu Tadi Tidak Akan Bisa Jalan Kalau Tidak Juga Dibarengi Dengan Yang Namanya Hukum Dengan Adanya Hukum Akan Membuat Suatu Perubahan Perubahan Tersebut Menjadi Lebih Teratur Dan Kearah Yang Lebih Baik Hukum Dalam Artian Tulisan Yang Diutarakan Oleh Mokhtar Kesumat Maja Ini Hukum Dalam Artian Undang Atau Ketusan Hakim Atau Bisa Juga Kombinasi Keduanya Dan Ini Berkesesuaian Dengan Tujuan Daripada Hukum Itu Yaitu Ketertiban Akan Tetapi Permasalahan Yang Diutarakan Tadi Tidak Cukup Hanya Soal Hukum Saja Tetapi Pembinaan Sumber Daya Manusia Di Bidang Hukum Juga Harus Dibina Dan Diperbaiki Serta Perlu Juga Mendapatkan Perhatian Yang Khusus Supaya Bisa Melahirkan Para Ahli Praktisi Hukum Yang Berwawasan Luas Dan Bisa Diandalkan Juga Dalam Menyikapi Perubahan Karena Pembangunan Itu Berdasarkan Permasalahan Tersebut Maka Perlu Juga Diperhatikan Pendidikan Hukumnya Sampai Disini Moktar Mulai Menjelaskan Tentang Bagaimana Pendidikan Hukum Itu Seharusnya Misalnya Mengapa Mata Kuliah Filosofat Hukum Itu Diletakkan Atau Diajarkan Di Pada Semester Semester Akhir Perkuliahan Hukum Misalnya Kemudian Selain Komposisi Dari Mata Kuliah Sebenarnya Sudah Ada Ide Tentang Merdeka Belajar Dari Profesor Moktar Kesumat Maja Ini Yang Sekarang Sedang Digaungkan Oleh Menteri Pendidikan Kita Nadiem Makarim Tapi Moktar Menyebutnya Dengan Istilah Interdisipliner Jadi Mahasiswa Hukum Bisa Mengambil Mata Kuliah Di Fakultas Lain Misalnya Mahasiswa Hukum Hendak Mengenal Tentang Psikologi Maka Ia Akan Mengambil Mata Kuliah Psikologi Di Fakultas Lain Kemudian Ada Juga Mahasiswa Hukum Tersebut Berminat Untuk Mempelajari Tentang Hukum Perdagangan Maka Kemudian Ia Mempelajari Tentang Hitung-hitungannya Bagaimana Maka Ia Akan Belajar Akutansi Di Fakultas Ekonomi Dan Lain Sebagainya Tapi Tentu Tidak Semudah Itu Di Dalam Mewujudkan Konsep Profesor Moktar Kesumat Maja Ini Beliau Juga Menyadari Bahwa Ada Beberapa Kesulitan Kesulitan Yang Dihadapi Di Dalam Menerapkan Konsep Konsep Atau Mengembangkan Hukum Pada Waktu Itu Dalam Tulisannya Ini Ia Mencoba Memetakkan Beberapa Permasalahan Yaitu Ada Di Dalam Halaman 21 Menurutnya Ada Tiga Kesulitan Yaitu Yang Pertama Sukarnya Menentukan Tujuan Dari Perkembangan Hukum Dan Pembaharuan Lalu Kemudian Sedikitnya Data Empiris Yang Dapat Digunakan Untuk Mengadakan Suatu Analisis Deskriptif Dan Predictif Lalu Kemudian Sukarnya Mengadakan Ukuran Yang Objektif Untuk Mengukur Berhasil Atau Tidaknya Usaha Pembaharuan Hukum Karena Ilmu Hukum Sendiri Kita Sendiri Masih Kesulitan Di Dalam Menemukan Apakah Suatu Hukum Itu Dalam Penerapannya Nah Itu Juga Memerlukan Ukuran Yang Objektif Lalu Kemudian Sukarnya Pembentukan Tujuan Dari Perkembangan Hukum Tergantung Pada Politik Hukum Dari Negara Itu Sendiri Lalu Kemudian Data Empiris Dan Sebagainya Nah Itu Kesulitan Kesulitan Yang Dihadapi Oleh Yang Ditemukan Oleh Profesor Mokhtar Dalam Membahas Tentang Pembinaan Pembinaan Hukum Nah Semua Tentang Permasalahan Permasalahan Itu Tadi Dia Coba Jawab Di Dalam Buku Ini Terutama Di Dalam Bab 2 Lalu Kemudian Ada Juga Di Dalam Bab 4 Dan Bab Lainnya Itu Dia Coba Menjawab Di Buku Nah Sedikit Mengulas Tentang Pengertian Hukum Dari Profesor Mokhtar Kusumat Maja Ini Emang Apa Si Dasar Konsepnya Nah Pengertian Mokhtar Tentang Hukum Ini Tidak Sebenarnya Tidak Terlepas Dari Seorang Pemikir Hukum Yang Bernama Ros Kupal Di Dalam Buku Ini Khususnya Di Dalam Bab 4 Tentang Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Mokhtar Mengakui Bahwa Sedikit Banyak Diilhami Oleh Ros Kupal Yang Berasal Dari Aliran Pragmatik Legal Realism Nah Kita Tahu Di Dalam Biografinya Mokhtar Hukum Masyarakat Beliau Pernah Kuliah Di Amerika Di Universitas Yale Nah Ros Kupal Berasal Dari Negara Tersebut Dan Pada Saat Itu Pemikiran Law As a Tool Of Social Engineering Itu Terus Menerus Dibahas Di Negara Tersebut Tapi Disini Mokhtar Tidak Menelan Mentah Mentah Konsep Tersebut Kemudian Ia Menyesuaikan Dengan Keadaan Yang Ada Kedalam Situasi Dan Kondisi Yang Ada Di Indonesia Misalkan Saja Penggunaan Kata Tools Lalu Kemudian Mokhtar Kusuma Maja Menggunakan Kata Sarana Bisa Saja Mokhtar Menggunakan Kata Misalnya Hukum Sebagai Alat Pembaharuan Masyarakat Tetapi Dia Lebih Memilih Atau Menyukai Dengan Istilah Hukum Sebagai Sarana Perubahan Di Dalam Masyarakat Nah Disini Ada Dua Sementara Mokhtar Kusuma Maja Lebih Menggunakan Kata Sarana Nah Menurut Mokhtar Sendiri Keduanya Ini Memiliki Perbedaan Yang Sangat Penting Mokhtar Lebih Suka Menggunakan Kata Sarana Karena Kata Sarana Lebih Luas Cakupan Dan Ruang Lingkupnya Ketimbang Kata Alat Alat Itu Diartikan Sebagai Sesuatu Yang Mekanik Dan Mokhtar Menghindari Hal-hal Yang Sifatnya Mekanik Untuk Hukum Karena Dianggap Oleh Mokhtar Kalau Dia Lebih Bersifat Mekanis Akan Mengakibatkan Hasil Daripada Hukum Menjadi Tidak Banyak Berbeda Dari Penerapan Legisme Yang Ada Di Dalam Sejarah Hukum Indonesia Nah Selain Daripada Roskupan Pemikiran Mokhtar Kusuma Maja Ini Juga Dipengaruhi Oleh Tokoh-tokoh Lain Misalnya Northrop Dengan Pendekatan Budayanya Filsafat Budayanya Kemudian Pendekatan Polisi Oriented Yang digaunkan Oleh Laswell Dan McDougall Nah Untuk Lebih Lanjutnya Kalian Tentu Tertarik Dengan Konsep Konsep Tersebut Kalian Bisa Membaca Buku Ini Secara Lebih Menyeluruh Lagi Kalian Tentu Akan Menemukan Banyak Lagi Informasi Terkait Konsep Hukum Mokhtar Ini Tidak Hanya Di Dalam Buku Ini Tetapi Juga Ada Buku Buku Lain Karena Ada Banyak Para Ahli Hukum Di Indonesia Yang Juga Turut Menyumbangkan Pemikirannya Dalam Membahas Konsep Hukum Dari Profesor Mokhtar Kusumat Baca Ini Nah Kalau Kalian Memiliki Sesuatu Yang Menarik Lagi Ketika Membaca Buku Ini Atau Membahas Buku Ini Silahkan Kalian Bisa Tuliskan Ya Di Kolom Komentar Kita Sharing Bagaimana Pendapat Kalian Tentang Buku Ini Bagaimana Pendapat Kalian Tentang Pemikirannya Sehingga Ada Banyak Orang Lagi Yang Bisa Mendapatkan Manfaat Dari Diskusi Kita Ini Mudah-mudahan Video Ini Bisa Menginspirasi Kalian Dalam Membaca Buku Ini Lebih Lanjut Dan Kalian Jadi Memiliki Minat Yang Lebih Dalam Lagi Di Dalam Mempelajari Tentang Hukum Demikianlah Review Buku Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Sekalian Saya Agit Yogi Subandi Terima Kasih Terima